Yo, 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 what's up, yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda HR-V Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh Honda-nya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini Ini dia modifikasi Godan Lelaki Halo, Broky Halo, apa kabar, Om? Masaiko, baik, Om Waduh, keren banget ya HR-V-nya ya Mas, boleh cerita-cerita sedikit nggak nih? Kira-kira lo hobi otomotif itu sejak apa nih sebenarnya? Hobi otomotif sejak 2010, Mas 2010 Akhirnya 2015 beli HR-V Setahun pakai masih standar Setelah itu baru modif-modif lah Dan 2020 ini jadi seperti ini Jadi seperti ini ya sekarang, oke Nah, ini mobil keberapa lo nih? Ini mobil kedua, Mas Mobil kedua? Mobil kedua Yang pertama? Sebelumnya pakai Civic VTIS 2005 Oh, 2005, oke Itu modif juga ya berarti ya? Modif juga dan akhirnya saya standarin, Mas Buat harian? Untuk buat harian saya tuh Oke, ya soalnya sayang juga nih dipakai buat harian ya Iya sayang, Mas Oke, nah kemudian nih konsep dari HR-V lu nih apa nih? Saya berkonsepnya stand sih, Mas Stand? Iya, stand Oke, nah kalau kita ngobrolin eksterior dulu nih Kira-kira dari sisi eksterior sudah dilakukan modifikasi apa aja, Mas? Dari tampak depan ya Iya Pakai body kit Balsar ini Iya Tampak depannya Terus pakai headlampnya Pakai punya Prestige, HR-V Prestige Oh, HR-V Prestige Yang seri tertingginya Iya Kemudian lu kasih itu ya? Kasih list itu dari bawaannya Balsar ini Oh, dari bawaan? Iya Oke, kemudian dari side skirt atau belakang itu? Dari side skirt, saya pakai itu, custom, Mas Custom? Custom Side skirt custom, body kit belakang itu custom juga Custom juga Ducktailnya bawaannya Balsar ini Spoiler, custom Oh, spoiler custom Kemudian lu tambahin itu ya? Iya, saya pakai coat blue ukuran M, Mas Karena saya pakai ukuran M, kecil sih sebenarnya Tapi untuk HR-V ada tulangan tuh, Mas Iya Kalau pakai ukurannya gede, itu mesti dikorbanin Aduh, sayang deh kelihatannya Udah berapa lama lu pakai itu? Ini 4 tahun 4 tahun? Gak ada masalah berarti ya? Gak ada masalah, aman Aman ya? Aman banget Terus dari ini kayaknya, spion? Spion ini, kacanya ada lampu Lampu sennya, Mas Lampu sennya Itu aftermarketnya untuk HR-V Sebenarnya sih Lampu sen seperti ini ada di mobil Lexus, Mas Iya, di Lexus juga pakai Iya Nah, kemudian dari sektor kaki-kaki nih Lu pakai apa nih? Iya, sektor kaki-kaki Coilover Custom Ada Airsas Dua titik Saya pakai merknya Airgen Saya pakai Airgen karena Lihat teman-teman pakai Airgen awet-awet, Mas Oh gitu Makanya saya coba pakai ini Sejak pakai 2016 sampai sekarang awet banget Gak ada masalah Awet, gak ada masalah Dari disc brake-nya sendiri? Nah, disc brake saya pakai Brembo GT 6-port Disc-nya pakai 355 Oke Nah, kan kebanyakan nih HR-V ini kan mobilnya udah itu ya Kayak cross gitu kan Iya, iya Nah, kenapa lu akhirnya memilih untuk memodif mobil lu jadi seperti sekarang? Nah, kalau untuk modifnya, Mas Dari bentuknya Keliatannya kalau dibuat semok, enak nih masih mobil Saya suka semok-semok banget Dan akhirnya Pilih lah HRP ini Oke Nah, lu punya referensi gak sih untuk modif mobil lu ini? Atau lu punya inisiasi sendiri? Bisa cerita gak? Kalau referensi, saya belum nemu Mas untuk di Jakarta Untuk mobil ini sedikit banget Temen-temen Jakarta ya Dikit banget untuk mainin HR-V ini Jadi saya pakai inting aja nih Modifnya emang feeling saya aja Oh, feeling Nah, berapa lama nih pengerjaan modifnya lu? Dua tahun Mas Dua tahun? Oh, cukup ya Iya, tapi ngicil-ngicil Part pertama yang lu cicil nih? Kalau gue boleh tahu Velg sih Mas Velg? Velg Velg dulu pakai Cranze Cranze Bazzaria Itu Ring 20 Sekarang udah turun jadi 19 Oke Nah, ini kalau boleh tahu lagi nih velg berapa nih? Keenem Keenem? Iya Mas Banyak berarti varian udah nempel di sini ya Iya Oke, nah untuk catnya sendiri nih cat Kenapa lu memilih candy Apa tadi? Candy purple Ini pakai candy purple Sebesar ekor kayak Lebih Enak aja sih Mas Selera sih Mas Selera saya sih Purple ya Ada project lagi mungkin dari Exterior nih kira-kira Untuk Exterior sih Projectannya Gak ada ya Mas Belum ya? Paling belum deh Belum nemu nih Feelingnya mau ganti apa Projectan selanjutnya? Oke deh, nah Gue mau nanya lagi nih juga Ini terkait Masalah hari Kalau mobil ini dibawa harian enak gak sih? Karena kan lu udah banyak Part yang lu ganti nih Yang dari originalnya akhirnya lu ganti Kan biasanya orang kan Mengemudi selain dimodif dan dia juga Mencari kenyamanan gitu Oke Kalau dari lu sendiri bagaimana? Untuk harian Ini Oke sih Mas Gak pernah bermasalah Dan saya pun karakternya Kalau bawa mobil Pelan sih Mas Suka pelan Makanya Suka mobil yang seperti ini lah Oke deh Oke cukup di exterior Kita masuk ke interior Boleh Mas Ayo Oke Om Ruki ini Sekarang kita masuk ke interior Dari interiornya sendiri Dari interiornya sendiri Om Ruki sudah melakukan perubahan apa aja nih? Untuk perubahan Jok saya ganti Recaro SR3 Setir pakai karbon Di balut karbon Terus Untuk jok belakang Sama door trim Saya pakai kulitnya Ecolider Oke Untuk audio udah pakai 3-way Di depan Head unitnya? Head unitnya masih standar Masih standar Masih bawahnya HRP Kalau untuk Prafon lu ganti gak? Ya Prafon ganti pakai Merk Sweat Apa? Tipe Sweat Dibalut semua Jadi hitam semua Oke Pertanyaan gue lagi adalah Kenapa lu akhirnya mengganti jok lu? Kan joknya orinya sendiri kan udah nyaman nih Tinggal lu balut kulit Iya Keren nih Kelihatan sih lebih Nyaman sih Mas Enak duduk di Recaro SR3 Oh dia ngefit ya? Lebih ngefit Iya bener Lebih nyaman sih Enak saya Oke Nah kemudian dari Terus apa lagi Mas kira-kira? Saya pakai Ini Mas Pakai pengukur tekanan angin untuk diban Oke Jadi kan kalau ban tipis tuh kita gak ketahuan tuh Iya Ada kurang angin atau enggak Saya pakai alat itu Jadi ketahuan Oh ketika bannya kurang angin bisa lu Cepat lu ini ya Cepat gua isi Cepat lu isi Nah kemudian kalau dilihat dari twitternya nih Kayaknya audionya luar biasa nih Wah lumayan sih Mas Boleh dong lihat audio ini Boleh dong Mas Ya 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 Audio Saya pakai 2W Speaker 2Way diatas Terus pakai subwoofer Pakai prokit 12 inch Monoblocknya pakai masif Oke Venom untuk speaker depan 3W nya MA audio Buat di 2W yang di belakang Oke Nah kalau Ini kan audio udah 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 keren banget lah ya Buat entertain Buat memanjakan lu Nah kalau dari strukturnya ini Lu request apa Emang dari Dari suggestion dari Pihak Ini nya ya Audionya Gue request sih Mas Oh request Letak-letaknya request Iya Keinginan sendiri sih Maunya disini maunya disitu Akhirnya jadi seperti ini Oke Karena kan tadi kan lu sempat cerita nih Profesi lu setiap harinya Eh Profesi lu adalah seorang DJ nih Iya mas Nah kalau penilaian lu dari audio sendiri bagaimana? Untuk penilaian audio oke sih Mas Oke Dari telinga lu berarti tidak oke ya? Dari telinga gua selera gua sih Ah selera lu bener-bener Oh iya Oke Pernah gak lu mencoba untuk Kayak nongkrong di jalan Terus lu buka Bagasi mobil lu Terus lu main DJ disini Pernah gak sih? Belum pernah Belum pernah sih Belum ada colokan buat alat DJ juga Tapi sebenernya lu keren loh Jadi lu bisa mengeksplore juga Dari audio dari mobil lu sendiri Iya Kedepannya Nah kalau dari audio mungkin ada ini gak? Ada proyek kedepan gak lu? Pengen nambahin mungkin kah monitor atau apa gitu? Proyek yang kedepan pengen ganti konsep audionya sih Pengen ubah semua Dari Ya ada mungkin nanti Ya next lah Mas Oh next ya? Next lah Nah kalau dilihat nih dari kenal port lu nih Iya Kira-kira Udah lu akan berubahan apa aja ya? Dari sisi kenal portnya Dari depan itu Down pipe nya udah diganti Oke Down pipe nya udah diganti Pake merk Kansai Oke Terus pipa Pipanya dari depan Sampai ke belakang itu custom Ini kenal port pake inside Oke Jadi udah full system ya berarti ya? Full system Diganti ya Oke nah Kalau dari engine nya sendiri nih? Nah engine Nah tunggu dulu Berarti kita ke depan dulu Oke siap boleh mas Sekarang kita masuk ke engine nya Nah dari sektor engine nya sendiri nih Ada ga yang memodifikasi? Modifikasi untuk engine sih standar mas Masih original nya dia paling ganti filter KNN Sama down pipe itu aja Itu aja ya? Oh berarti lu lebih memilih untuk standar aja ya? Iya Ternyata kalau gue punya mobil nanti Gue bisa modif Dan mobil gue Terlihat keren juga Dilihat sama orang Karena kan lu pasti juga berkaca Lihat mobil orang Wah keren nih Boleh cerita-cerita sedikit gak Tentang pengalaman otomotif lu? Pengalaman otomotif sih Emang hobi sih mas Emang hobi Suka Ngerombak mobil Keliatannya gatel gitu Kalo liat mobil standar ya Dan akhirnya Ya Akhirnya lu Coba ya disini ya di Charvi Nah Kan banyak nih orang yang punya Charvi Mungkin dia tidak melakukan modifikasi kayak lu nih Karena kan lu sendiri juga nyicil kan Mungkin mereka juga bisa nanti pelan-pelan nyicil Nah kira-kira Suggestion dari lu nih Buat orang yang punya Charvi Mungkin dia bosen nih Daripada gue harus ganti mobil gue Mending gue modif Nah kira-kira apa ya Part yang harus dimodif untuk pertama kali Untuk pertama kali sih velg mas Velg Mobil kalo diganti velg nya lebih cakep ya Lebih keren sih Keliatan perubahannya Iya sih bener-bener Cuman kan kalo velg itu kan kadang-kadang Orang kan riskan juga kan Ngari velg nya itu yang mana sih yang pas Kadang harus yang bau Karena velg itu kan juga Salah satu bagian yang fatal Iya Oke nah kemudian apa lagi nih Kira-kira kalo suggestion dari lu kan Kalo dari velg kan Dilihat keren nih Coba-coba body kit ya mas Coba-coba body kit ya Coba-coba body kit Untuk mobil saya sendiri nih Banyak banget body kit ya Banyak banget body kit ya Berarti ini udah body kit kesekian-kesekiannya berarti ya Untuk tipe-tipenya yang Saya pilih sih balsar ini Dari antara 5 tipe ya Bukan salah Oh 5 tipe Yang pilih balsar ini Balsar ini yang gue pilih Kenapa gitu Boleh tau gak Dari looks nya saya suka sih mas Oh dari looks nya Dan kalo diaplikasikan juga Keren ya Keren Selera sih Balik lagi selera Gek selamat menikmati oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue seputar modifikasi dengan om Rocky, owner dari HRV yang konsep modifikasinya adalah stand, so setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner jangan lupa saksikan terus modifikasi godal lelaki ini dia cerita lelaki yang hobi modifikasi sub indo by broth3rmax